Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver dan kali ini saya kembali membuat vlog tentang New Pajero Sport nah yang ini adalah New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 sebelumnya kan udah ada Dakar Ultimate 4x4 serta Dakar 4x2 nah ini tipe yang berada di antara keduanya ini harganya 650an juta rupiah kalau yang Dakar 4x4 itu harganya 700an sekian juta rupiah kalau secara tampang, tampilan depan ini sama plek, plek itu apa ya? sama persis dengan New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini ada radarnya yang menunjukkan bahwa mobil ini memiliki fitur forward collision mitigation system serta adaptive cruise control grillnya sama, 3 seri itu grillnya sama seperti ini lampunya sama, proyektor menggunakan LED, ada DRL nah disini ada lampu sign lampu cornering serta fog lamp, disini ada washer mesinnya juga sama ini 2500 cc turbo yang mampu menghasilkan power 181 PS dan torsi 450 Nm mungkin ada yang bingung juga ya kenapa sih ada perbedaan-perbedaan seperti itu kenapa enggak satu tipe aja nah sebenarnya itu menjadi pilihan bagi para pembelinya menurut saya begini tipe paling tinggi Dakar Ultimate 4x4 itu cocok bagi orang yang suka berpetualang dan menyukai fitur itu cocok nah tipe yang ini ini cocok bagi orang yang suka berpetualang suka dengan fitur dan petualangnya bersama keluarga kenapa? nanti saya jelaskan ini cocok untuk itu kalau tipe di bawahnya yang Dakar 4x2 biasa itu cocok bagi orang yang suka berpetualang juga karena ini SUV gitu kan pengen tampil gagah semuanya sama tiga-tiganya pengen tampil gagah gitu kan tapi tidak terlalu apa ya tidak terlalu mengutamakan fitur nah itu cocok dengan yang Dakar 4x2 biasa ini dari depan gagah dari samping juga gagah wajarlah Mitsubishi mengklaim sebagai the king of SUV gagah itu seperti yang saya bilang sebelumnya ditopang pula dengan rodanya yang besar ini menggunakan ring 18 dengan profil band 2, 6, 5, 60 dan itu sudah ada ABS ada EBD ada fitur keamanan pengereman lainnya lah depan belakang itu sudah cakram kita lihat ground clear-nya tinggi dan ada push-step juga pilar ABCD seperti ini sama ada list chrome-nya juga sama tidak ada bedanya nah di belakang itu baru sedikit berbeda apa bedanya? ini sudah menggunakan power tailgate atau power backdoor dan ada kick sensornya posisi sensornya untuk kaki itu ada di sini nah tinggal diayunkan begitu ini ngebuka otomatis nah oke kan jadi misalkan kita bawa barang itu dua tangan kita penuh yaudah pakai kaki bukanya ini sangat memudahkan jadi yang ada power backdoor-nya atau power tailgate-nya itu hanya tipe dua teratas ini jok belakang dalam kondisi terlipat jadi ruang bagasinya semakin besar semakin luas dan ini rata lantai saya tidak akan cerita terlalu detail ya karena sebelumnya kan sudah ada tuh ada dua video nah kalau Anda penasaran pengen tahu detailnya tonton di video selanjutnya eh sebelumnya nah kurang lebih seperti ini untuk menutupnya bisa lewat sini tombol ini atau bisa pakai kaki misalkan ternyata tangan kita masih banyak bawaannya yaudah pakai kaki lagi tinggal diayunkan nah ini dia nah tertutup rapat dan rapi power tailgate itu kan fitur ya tidak terlihat secara kasat mata lalu gimana membedakannya antara yang Dakar Ultimate 4x4 dengan 4x2 dan 4x2 biasa nah kita lihat emblemnya disini sama-sama ada tulisan pajero sport sama nah disini bedanya kalau Dakar Ultimate 4x2 ini ada tulisannya Ultimate kalau yang Dakar biasa dibawahnya itu Dakar biasa nah kalau yang Dakar Ultimate 4x4 selain ada tulisan disini juga ada disini 4x4 itu yang membedakan oh iya satu lagi untuk membuka bagasi belakang itu sebenarnya ada 4 cara satu lewat kick sensor tadi yang kedua menggunakan remote ini kita pencet nah itu dia dia membuka menutupnya juga sama pencet agak lama mana terlalu jauh nah ini dia pencet lama baru respon cara ketiga lewat tombol disini nah itu dia mau nutupnya lewat sini oke tertutup dan cara keempat lewat tombol yang ada di kabin depan ini saya tunjukkan dari sekalian disini nah ini dia tombolnya nah itu dia membuka ini sangat fungsional sangat praktis kalau mau nutup pancet pancet lagi ini sekarang berada di jog kedua atau kabin kedua saya gak cerita banyak ya seperti yang saya bilang tadi sudah ada review sebelumnya jadi anda bisa nonton di video sebelumnya saya akan mengulas sedikit aja yang membedakan ntar ini diatur aja yang membedakan antara dagat ultimate 4x2 dengan tipe di atasnya dan di bawahnya saya bilang tadi kan ini cocok untuk orang yang suka berpetualang bersama keluarga melakukan family trip keluar kota bersama keluarga ini sangat menyenangkan dan sangat cocok kenapa? disini ada entertainment nah ini dia ini menurut saya sangat fungsional sangat membantu sangat cocok bagi anda yang suka berpetualang bersama keluarga jadi anda suami istri di depan anak-anak di belakang gitu kan nah anak-anak selama perjalanan untuk menghilangkan rasa boring rasa bosan itu mereka bisa nonton film kesukaannya cuman nah ini kan sebenarnya secara harga itu berada di antara keduanya yang paling tinggi itu ada sunroof yang di bawahnya ini itu ada sunroof nah yang ini tidak ada sunroof kenapa? space untuk sunroof itu dikorbankan untuk ini jadi kalau ada sunroofnya tidak mungkin ada ini sebagian orang itu menyayangkan kenapa yang harganya lebih mahal dibanding 4x2 biasa itu justru tidak ada sunroofnya alasannya itu tadi saya sempat jalan-jalan menggunakan mobil ini bersama istri dan kedua anak saya saya tanya kepada raja raja itu kan sangat excited kalau saya bawa mobil atau mereview mobil yang ada sunroofnya nah saya tanya adik lebih suka sunroof apa ada tv-nya seperti ini dia menjawab lebih suka yang ada tv-nya itulah anak-anak kita coba aja tinggal masukkan ke sini disknya lagi reading jadi ini ada remote-nya remote-nya seperti ini ini bisa di-oprate dari sini kurang lebih seperti itulah seperti ini ini akan jadi pilihan bagi Anda calon pembeli nah mau yang ada sunroof atau mau yang ada monitornya seperti ini untuk kelegaan kabin seperti yang saya ulas sebelumnya ini sangat lega jognya kulit sangat nyaman oh iya satu lagi ini yang berbeda juga dari dua tipe di atas dan di bawahnya kalau dakar ultimate 4x4 dan dakar 4x2 biasa itu jognya itu warnanya hitam tapi untuk yang dakar ultimate 4x2 ini ini jognya kulit tapi warnanya krem sayang juga sih warnanya krem sebenarnya bagus-bagus saja cuman sayangnya gini ini kan cocoknya untuk keluarga ya namanya anak-anak itu suka makan di mobil dan mereka kurang bisa menjaga kebersihan nah warna seperti ini ini mudah kotor walaupun ini kulit mudah dibersihkan tapi terkadang tuh ada kotoran-kotoran yang membandel nah kabin depannya ini ini jognya nyaman sekali bisa menopang badan saya dengan sangat baik menopang punggung menopang pantat dan untuk yang di sisi driver ini sudah elektrik pengaturannya ada 8 maju mundur sudut tinggi rendahnya sudut sama ketinggian jognya serta reclining ada 8 belum ada lumbar supportnya tapi ini sangat oke sayangnya yang elektrik itu hanya di sisi driver yang di sisi sini bagian penumpang itu manual pengaturannya sekarang kita cerita soal perbedaan antara Dakar Ultimate 4x4 dengan Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar 4x2 yang Dakar Ultimate 4x2 ini memiliki hampir semua fitur yang ada di Dakar 4x4 yang tidak ada itu hanya kamera round view atau bird view atau kamera 360 di sini gak ada selain itu ada ini ada adaptive cruise control ada blind spot warning atau blind spot monitoring ada forward collision mitigation system yang mencegah tabrakan dengan mobil atau benda di depannya jadi ketika kita berkendara menggunakan fitur itu atau diaktifkan itu nanti kalau ada kendaraan ada objek di depannya dan kita tidak melakukan pengereman maka sistem akan mengambil alih pengereman akan mengerem mendadak jadi siapkan mental soal FGM ini ini bisa diatur jaraknya ini ada jarak dekat jarak jauh dan jarak menengah untuk dua tipe teratas ini juga ada tipe lane change assist serta ada rear cross traffic alert nah untuk yang 4x2 biasa itu gak ada yang lain-lain itu sama ada hill start assist ada traction control ada ultrasonic miss acceleration mitigation system yang mencegah misalkan kita salah injek rem maksudnya tapi ke injek gas nah ini menghindari mobil nyeruduk lane-l lane nya sama steer nya ini tentu sudah tilt dan teleskopik ada pedal shift disini perbedaan lain itu disini kalau yang ini karena tidak ada sunroof maka disini ada tempat penyimpanan kamera ini oke fungsional jadi kalau ada sunroof itu kepotong disini kan tombol sunroofnya disini jadi tidak sepanjang ini lebih pendek ini cluster meter nya juga sama seperti ini tampilan yang keren cluster meter yang keren yang bisa diatur-atur atau diubah-ubah tampilannya dari sini ada menu-menunya tipe tampilan kita enter nah ini ada tipe 1 seperti ini nah ini seperti ini tipe 2 seperti ini tipe 3 seperti ini jadi tinggal disesuaikan dengan kesukaan anda ini banyak menu nya ini tinggal diatur aja saya cerita sedikit aja ya soal sejumlah fiturnya ya ini head unit nya seperti ini ini sama 3 tipe trate itu sama menu-menunya cukup lengkap kita lihat nah ini ada M-Connect mobile link ada radio ada set up pun media jadi cukup banyak AC nya ini dual zone kanan dan kiri bisa berbeda tapi bisa juga di sync kalau sync dia akan sama akan mengikuti yang dari sisi driver kalau yang dari sini itu tidak mengikuti ini misalkan ini ini dual zone kita lihat ini beda kanan dan kiri nah kalau di sync nah dia akan sama dia akan mengikuti settingan dari sisi driver tadi 19 yang sini 25 begitu saya tekan sync dia berubah kalau kita ubah dari sini dia akan berubah juga untuk tempat penyimpanan cukup banyak di door trim ini ada cup holder ada tempat penyimpanan lainnya juga di depan personal ini ada juga penyimpanan di sini ada penyimpanan di sini ada cup holder dan di sini juga ada penyimpanan nah cukup besar dan ada tray dan ini sekaligus berfungsi sebagai armrest tiga tipe teratas New Pajero Sport ini ini dilengkapi dengan electric parking serta auto hold nah yang sini ada penyimpanan untuk yang 4x4 ultimate car di sini ada 4 wheel super select nah kalau yang tipe di bawahnya ini jadi tempat penyimpanan transmisinya otomatis 8 percepatan untuk fitur keamanan penumpang ketika terjadi benturan ini ada 7 SRS airbag 1 di sini di depan driver di sopir di setir 1 di sini 2 di sini masing-masing kanan kiri 4 1 di sini di depan lutut pengemudi ini kelihatan ini 1 lagi di sisi kanan kiri jog depan untuk pengendaraan sebenarnya sama saja dengan 2 tipe yang lainnya tapi biar abdol kita jalan dikit soal mobil ini ini duduknya sangat nyaman apalagi ini jognya bisa diatur elektrik istrinya telescopic dan tilt steering jadi kita semakin mudah mendapatkan posisi mengemudi yang nyaman ini karena SUV big SUV jadi suspensinya itu agak keras dan keras itu untuk mengimbangi bodinya yang besar dan tinggi sehingga kalau berputar atau bermanuver atau dalam kecepatan tinggi agar mobil itu lebih stabil jadi itu mengurangi gejala limbungnya walaupun body rollnya limbungnya itu masih ada ini kita di polisi tidur kecepatan 20 keras tapi kerasnya ya masih bisa ditolelir nah kita coba di jalan raya mumpung sepi langsung kita tancap gas ini karena powernya besar 181 PS dan torsi 430 Nm jadi untuk berakselerasi itu enak sekali tapi pesan saya kalau mau ngebut pakai mobil ini lebih berhati-hati kenapa? karena ini ukurannya besar karena ukurnya besar kalau Anda berbelok secara mendadak atau bermaneuver itu ada imbas energi yang ter apa ya ada sisa energinya jadi ngepot ngegeol kalau kata orang-orang itu jadi Anda harus siap dengan itu seperti yang saya bilang tadi bahwa mobil ini sangat cocok untuk Anda yang suka berpetualang bersama keluarga entah itu camping ke lokasi terpencil di pelosor di pegunungan ataupun melakukan family trip keluar kota ke daerah-daerah yang fasilitas jalannya infrastrukturnya itu tidak terlalu bagus ini cocok sekali kenapa? karena ini SUV bisa diandalkan untuk melibas jalan-jalan yang tidak bagus bahkan ketika melihat banjir pun mobil ini masih aman atau bisa juga Anda berpetualang ke taman nasional seperti di baluran nah itu kan keren tuh bisa wisata alam melihat binatang-binatang di habitatnya asli bukan di taman safari ada banteng ada rusa ada merak kalau tidak salah yang tahu soal taman nasional baluran silahkan tulis di kolom komentar saja biar yang lain tuh penasaran dan mau ke sana untuk ke kedapan kabin ini cukup bagus suara-suara dari luar itu cukup tereduksi dengan baik root noise juga sama itu bisa tereduksi dengan cukup baik yang masuk ke dalam kabin itu suara mesin derunya itu masih terdengar karena di diesel diesel itu kan suaranya lebih kasar lebih keras tapi tidak terlalu mengganggu sih ini saya akan lewat di jalan yang konturnya itu mirip dari pegunungan ada belok-belokannya ada sedikit tanjakan turunan nah saya akan menggambarkan seperti apa kalau kita melakukan perjalanan keluar kota bersama keluarga tentunya kita melaju agak kencang ini di kecepatan 60 kalau dipakai berbelok itu menyusuri jalanan ini yang agak berbelok-belok itu ada sedikit limbung jadi pastikan kalau berbelok tidak terlalu kencang karena khawatirnya seperti yang saya bilang tadi ini ukurannya besar kalau Anda terlalu kencang malah ada hal-hal yang tidak diinginkan satu hal lagi yang perlu Anda waspade kalau Anda keluar kota keluar daerah yang infrastruktur BBMnya kurang bagus ini kan menggunakan Pertamina DEX atau solar dengan RON yang tinggi nah kalau keluar daerah pastikan Anda mengisinya penuh karena khawatirnya nanti kalau Anda ke daerah itu tidak ada solar yang kualitasnya bagus dan kalau dikasih solar yang busuk solar yang tidak bagus tentu imbasnya kurang bagus bagi power dan bagi mesin terutama dalam jangka panjang satu lagi yang belum saya ceritakan di vlog sebelumnya adalah pajaknya mobil ini harganya mahal 650 juta rupiah sekitar segitu pajaknya juga lumayan pajaknya per tahun 9 juta koma sekian tapi kalau Anda bisa beli mobil seharga ini harusnya harga segitu atau pajak segitu tidak masalah dilewat speed trap nah goncangannya itu cukup tidak mengenakan karena memang ini suspensinya keras dan demikian saja sobat ini vlog saya kali ini tidak terlalu detail kalau Anda ingin tahu detailnya silahkan tonton di dua vlog sebelumnya jika ada masukan dan komentar silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton bagi Anda yang belum subscribe ayo subscribe agar channel ini makin berkembang menghasilkan video-video atau vlog-vlog yang sangat bagus independen dan bermutu terima kasih sampai ketemu di vlog selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati